Pada tahun 2000-an cukup banyak sinetron-sinetron yang menampilkan berbagai genre hingga ramah anak. Salah satu sinetron yang cukup digemari adalah sinetron Ronaldo Wati. Bagi kalian yang lahir di awal 2000-an pasti tidak asing dengan sinetron ini. Ronaldo Wati adalah sinetron Indonesia, produksi Rapi Films yang ditayangkan perdana, tanggal 25 Februari tahun 2008 pukul 18 waktu Indonesia Barat di TPI. Sinetron ini disutradarai oleh Ranto Yo dan Ivan Alfameis dan dibintangi oleh Nona Berlian Sakinah. Sinetron ini cukup menarik perhatian banyak penonton. Terlebih, sinetron dengan genre drama, komedi serta olahraga ini cukup jarang ditemukan. Sinetron Ronaldo Wati sendiri juga cukup menginspirasi banyak anak-anak untuk bermain sepak bola dengan mengiru adegan yang ada. Sinetron yang dibintangi oleh Nona Berlian ini juga populer berkat berbagai karakter yang ada. Tak hanya sampai di situ saja, Ronaldo Wati juga menjadi salah satu sinetron yang tayang hingga dua musim dengan jumlah episode mencapai 281. 15 tahun Berlian lalu sejak awal penayangannya, penampilan pemain Ronaldo Wati ini pun cukup banyak berubah. Bahkan, tak sedikit pula yang sudah vakum di dunia entertainment. Kalian pasti penasaran seperti apa penampilan dan kabar terbarunya. Dilansir dari berbagai sumber, berikut ini kabar terbaru dari beberapa pemain Ronaldo Wati. Yang pertama yaitu Nona Berlian, pemeran Ronaldo Wati kini tak lagi aktif bermain sinetron. Kini Nona Berlian sudah dewasa dan berparas cantik. Dirinya justru beralih profesi sebagai atlet esport. Selanjutnya karakter Iwan yang diperankan oleh Baron Yusuf. Baron Yusuf hingga saat ini masih aktif di dunia akting. Melalui akun Instagram, ia juga kerap mengunggah momen saat menjalani syuting. Tentu kamu masih ingat dengan karakter ceking kan? Omo Kucerut yang berperan dalam karakter tersebut kini lebih fokus sebagai DJ. Amanda Pradisha yang memerankan karakter bomb-bomb juga tak lagi muncul di layar kaca. Namun, ia masih aktif mengunggah berbagai momen di Instagram serta channel Youtubenya. Bah Gondrom yang diperankan oleh Tommy Kagangan kini aktif sebagai Youtuber, diketahui Tommy membuat konten Youtube musik serta vlog. Dia juga telah menikah pada bulan Maret tahun 2023. Dirinya juga kerap mengunggah berbagai konten bersama istri. Rimbi yang diperankan oleh Alhan Elhan, diketahui telah menikah bahkan memiliki anak. Dirinya juga telah menetap di luar negeri. Itulah kabar terbaru beberapa pemeran dalam sinetron Ronaldo Wati. Semoga menghibur Anda. Jangan lupa subscribe, like dan komen.